Pemirsa terkait penghapusan tenaga honorer pada November 2023 mendatang. Pihak BKPS Tim di Kota Jambi mengatakan hal tersebut masih belum bisa dipastikan. Pasalnya PMKU Jambi baru menerima kabar penghapusan honorer baru bisa dilakukan pada tahun 2026 mendatang. Kabar baik untuk tenaga honorer di Kota Jambi. Pasalnya penghapusan honorer yang akan dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau MENPAN-RB masih belum pasti. Kabit Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Kota Jambi, Andika mengatakan pihaknya baru mendapatkan kabar dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN terkait penghapusan honorer pada tahun ini belum efektif. Sehingga jika tahun ini dihapus maka dapat mengganggu kinerja pemerintah. Andika menyebutkan penghapusan tenaga honorer baru akan efektif dilakukan pada tahun 2026 mendatang. Meski demikian MENPAN-RB masih belum mencabut surat keputusan terkait penghapusan honorer. Dan Pemkot Jambi akan tetap mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat terkait penghapusan honorer tersebut. Untuk tenaga kesehatan berdasarkan usulan OPD, ini berdasarkan usulan OPD, kita rangkum. Untuk nakes itu kekurangan kurang lebih 1095, kekurangan nakes untuk 2023. Terus yang buru 1986. Tenaga teknis kita mahal lebih banyak. Karena tenaga teknis memang kita tahun 2022 belum dapat. Sehingga usulan kita kemarin 5.134 untuk tenaga teknis. Nah ini formasi yang kita usulkan untuk tahun 2023. Yang sudah kita sampaikan ke MENPAN maupun BKN melalui sistem. Itu tertanggal, tanggal saya lupa itu bulan Maret 2022 sudah kita sampaikan. Sejauh ini Pemkot Jambi juga belum menerima surat secara resmi terkait penundaan penghapusan tenaga honorer di kota Jambi pada November tahun 2023 mendatang.